Saudara, temu berjumpa dengan saya, Mujaditani, dalam acara opening pertama kalinya ng-open mic. Ng-open mic itu apa ya, kalau malah saya bertanya pada diri saya sendiri, ng-open mic itu tidak seperti open mic. Kalau open mic itu biasanya dengan cagaan itu loh, itu biar berdiri, stand up-nya itu, stand up mic-nya itu. Terus, dan kalau stand up itu biasanya komedi, harus komedi, stand up komedi gitu. Sementara untuk ng-open mic, kita sah-sah saja, di sini cuma stand up, itu juga boleh, karena artinya juga berdiri. Ini lokasinya di Lojigandrung, Car Free Day. Waduh, Car Free Day, wah, ini jumat yang bebas mobil, wah, apa ya, enggak, hari yang bebas mobil. Car pay, walaupun tidak seharian penuh gitu. Untuk stand up, tidak harus komedi, itu menurut saya pembebasan saja. Dan saya memilih area di sini, itu juga tidak mengkutak-kutakkan. Saya jadi ingat iklannya stand up komedi yang Metro TV awal-awal. Dia bawa ini, cagaan itu kemana-mana, terus dia melakukan stand up gitu, orang-orang pada heran. Terus akhirnya melihat dengan aneh gitu. Itu iklannya juga diumum gitu. Sementara praktiknya kan enggak gitu. Dia di studio, enggak di tempat terbuka gitu. Kalau toh ada teman-teman komunitas juga seperti itu. Kadang butuh syarat-syarat yang tertentu, sementara kita enggak gitu. Kita langsung asal saja gitu. Dan ingat stand up komedi, halo mbak E, ya kamu itu. Masa terus aku, halo pohon asem. Ingat stand up komedi di sebuah kafe, itu saya ingat teman saya gitu. Masuk kafe ini gratis, tapi ternyata ada kuota, harus beli produk di situ gitu. Politiknya ya bagus juga. Dan teman saya itu terpukul dompetnya gitu. Masa teh hangat 2, 2 gelas 15 ribu. Sebagai primus, priamu shola istilah teman saya gitu. Itu agak delik-delik ketika itu bensin cacau sudah bisa 3 liter. Kan belum jadi naik bensinnya. Itu, waduh, ini ngomong teh loroknya, mau nasewu, rasa mulai, rasa mulai ngebis gitu. Terus, pengalaman pribadi, memang ini semua hal di dunia ini adalah inspirasi. Hidupku adalah inspirasiku. Jare ngono, ya mau menangnya ya lah gitu. Dan di situ ada bapak-bapak pengamat. Pengamat dia bilang, mas, kalau biasa ngeteh di sini tuh, itu ngeteh di he-he itu jijik gitu. Jijik apaan ya, ini jijik duitnya itu. Ini sekedar pengantar saya, stand-up tidak harus komedi. Dalam acara ngopen mic. Siapapun boleh ikut, mbak-mbak semua yang lewat juga boleh ikut. Karena ini ngopen mic benar-benar open. Bahkan Anda hanya stand-up pun, itu boleh. Kan ada lagunya itu, please stand-up, please stand-up gitu. Seperti itu. Dan tentang cuma berdiri, cuma stand-up, itu saya ingat Toto Chan. Di sebuah judul, di sebuah ceritanya, di dalam buku Toto Chan, itu di sana ada bercerita maju ke kelas. Nah, itu ada seorang anak itu yang dia bersemangat maju, terus akhirnya bercerita. Waktu itu aku bangun pagi, lalu, lalu teman-temannya menunggu, lalu apa gitu. Lalu, lalu anak itu terdiam agak lama, teman-temannya itu menunggu, sangat-sangat menunggu. Lalu si anak tadi bilang, lalu, setelah itu dia duduk lagi. Saya menjadi tani pengantar sesi pertama, ngopen mic, stand-up, tidak harus komedi. Salam-salam.